Keluarga Siti Fatimah di Kabupaten Garut, Jawa Barat terkejut mengetahui jasad Siti ditemukan di perairan Bali dan diduga menjadi korban pemburuan berantai WONCS. Keluarga telah mengizinkan otopsi terhadap jenazah Siti. Untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan keluarga dari korban Siti Fatimah, Dadan Wandiansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dadan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Priska. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan berbela sungkawa atas meninggalnya Ibu Siti Fatimah. Iya, terima kasih, Pak. Ini berat untuk keluarga dan terima kasih sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Malam. Pertama, boleh tahu dulu kalau Pak Dadan hubungannya dengan Ibu Siti Fatimah, hubungan kekeluargaannya apa? Ya, saya masih kerabatnya, Pak. Kebetulan saya dibutuhkan keluarganya untuk menyampaikan ini juga. Oke, jadi perwakilan pihak keluarga ya dari alam marhumah Ibu Siti. Nah, kalau awalnya itu kan keluarga sempat bingung begitu ya saat diberitahu. Sebelumnya memang keluarga tidak tahu saat Ibu Siti Fatimah ditemukan Februari lalu, Pak. Dan posisinya masih di Arab Saudi kalau setahu keluarga? Ceritanya bagaimana? Iya, saya tahu keluarga, alam marhum kan ada di, jadi TKI di Arab Saudi. Itu beliau kan belum, nggak pulang selama lima tahun. Nah, kemudian kita tahu dari teman-teman media dan di Medsos itu ada kabar bahwa ada atas namah Siti meninggal di perairan Bali. Oh, oke. Dari situ ya baru tahunya. Dan saat ada kasus ini akhirnya keluarga yakin bahwa alam marhumah ini korban pembunuhan berantai WONCS itu bagaimana, Pak? Iya, Pak. Sebetulnya kan dari dulu juga kan keluarga sudah mencurigai kejanggalan ini. Dan dari rangkaian cerita si Ibu yang mengantar alam marhum ke Bali itu, Pak. Nah, kemudian beberapa hari ini kan viral dari Metro Jaya juga akan menurut para pelaku ya, Pak ya. Dan banyak pemberitaan di beberapa media. Nah, kita mencocokkan bahwa ini menurut kita keluarga cocok sekali dengan keluarga yang alam marhum ini ya, atas namah Siti, Pak. Oke, dan betul itu memang Ibu Siti Fatimah yang dimaksud ya, Pak Dadanya. Betul, betul, Pak. Kalau salah satu dari tiga tersangka atau ketiganya WON, Dede dulu apakah keluarga ada yang mengenal? Itu keluarga tidak ada yang mengenal, Pak. Waktu itu kan habis pemakaman dari pihak keluarga itu pernah menemui si Ibu yang membarengi Siti yang ke Bali itu, Pak. Nah, keluarga itu baru tahu cerita yang rangkaian bahwa Siti dianggap menikahi anaknya itu kan dari si Ibu yang waktu itu ada di Bandung. Dan sekarang yang si Ibu itu kan dikabarkan meninggal juga, Pak. Oke, jadi yang memberitahunya itu juga meninggal dunia, korban juga ya, Pak ya? Ya, kalau dari beritaan itu kan itu salah satu mertua dari pelaku kalau tidak salah. Oke, jadi baru ketahuannya setelah kasus ini mencuat ya, Pak Dadanya, sebelumnya tidak tahu apa-apa sama sekali soal ini ya? Tidak tahu apa-apa kan, itu sudah kejadian di tahun 2021 di bulan Februari, Pak. Jadi keluarga hampir sudah melupakan kejadian itu sebetulnya, Pak. Ya, jadi keluarga tahu Ibu Siti Fatimah jadi korban awalnya sebelum tahu korban pembunuhan berencana ini, sebelumnya ada kontak terakhirkah dengan almarhum, Pak? Waktu mau pulang, almarhum pernah ada video kolan dengan kakaknya, Pak Cucu Supriyatna. Beliau mengabarkan mau pulang ke Indonesia. Tetapi dari situ hilang kontak itu, Pak. Tahu-tahu sudah ada pemberitaan yang ada salah satu korban wanita yang meninggal di perairan Bali itu, Pak. Terakhir kontaknya itu apakah masih ingat berapa bulan sebelum, berapa minggu sebelum? Itu kurang lebih masih di bulan Februari, di bulan yang sama, kurang lebih di tiga bulan. Ya, masih di bulan yang sama saat almarhumah ditemukan meninggal dunia ya, Pak. Nah, saat kontak itu atau sebelumnya apakah almarhumah sempat bercerita, punya masalah misalnya, atau tidak sama sekali? Itu tidak sama sekali, Pak. Tidak sama sekali ada masalah yang disampaikan. Cuman keluarga juga pernah berkomunikasi, Pak, dengan rekan kerjanya di sama-sama TKI di Arab Saudi. Namanya atas nama si Mbah Hanna, itu Mbah Hanna. Sama-sama perban juga penipuan, Pak. Itu baru diketahui setelah beliau pulang ke Indonesia. Ini kita juga baru tadi sore mendapatkan cerita yang jelas mengenai motif pelaku, melakukan penipuan terhadap korban itu, Pak. Oke, boleh kami tahu apa, bagaimana begitu korban diajak kalau menurut pengakuan kawannya almarhumah? Kalau menurut pengakuan kawannya, Pak, jadi beliau itu ketemu dengan almarhum ketika mau mentransfer uang ke keluarganya. Kemudian, ya biasalah bertemu saling sapa, menanya dari mana. Nyambung kebetulan dari Indonesia, kemudian Sunda juga, Siti dari Garut, kemudian Hanna ini kan dari Bekasi, tepatnya dari Cikarang. Di sana ngobrol-ngobrol, Pak, almarhum menawarkan ada semacam investasi, semacam investasi, jadi korban menginvestasikan uang ke para pelaku yang sebetulnya kalau Hanna itu mengetahui, namanya dari awal juga sudah mengetahui, cuman baru ada komunikasi tadi, menawarkan investasi sebesar kurang lebih 38 juta awalnya. Namun di percalanan, para pelaku itu terus meminta uang. Nah, dengan diimbing-imbingi, ketika investasi itu akan menghasilkan hasil yang banyak, Pak, diimbing-imbingi nantinya dapat membeli tanah, dapat membeli rumah dari hasil itu. Tapi, para pelaku itu semakin sini semakin sering meminta uang, 3 juta lah, 4 juta, 5 juta. Nah, pengakuan korban Hanna juga, itu kalau dihitung-hitung sudah kehilangan uang sebesar 100 jutaan, Pak. Jadi memang sudah banyak sekali uang yang diambil oleh pelaku ini ya, iming-iming investasinya apa begitu tidak bercerita detail. Kenapa sampai tertarik begitu, sampai percaya kepada pelaku? Secara jelas, itu belum begitu detail, Pak. Itu baru disampaikan tadi, jenisnya investasi itu semacam memberikan bunga saja. Bunga nantinya begitu besar dan dapat dibelikan rumah dan tanah. Pelaku sendiri ini kan 5 tahun di sana, Pak. Kekeluarannya juga kan tidak mengirimkan, kalau dihitung kerugiannya ya di atas 200 juga. Oh, begitu. Sudah tahu belum yang menghubungi awalnya di antara tiga pelaku itu siapa? Atau belum sampai ke sana ceritanya tadi? Kekeluarannya korban. Jadi gitu, Pak. Jadi selama di sana kan, Almarhum itu pamit ke temannya itu, yang anak itu, Pak. Ya. Pamit dari Arab Saudi itu, mau pulang ke Indonesia. Cuman dari awal, Pak. Sebetulnya para pelaku itu sudah mengingatkan, sudah mengingatkan, melarang untuk pulang ke Garut. Nah, kalau pulang ke Garut, harus menemui dulu mereka di daerah Cianjur itu. Para pelaku itu mengingatkan seperti itu. Karena itu disampaikan ke, ada saksi juga, anak yang dari sekarang itu, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian, ketika pulang ke Garut, sesuai dengan pemberitaan memang betul, bahwa Almarhum itu diarahkan ke daerah Mataram. Nah, itu nyambung dengan cerita si ibu. Cuman rangkaian ceritanya yang dirubah itu sama si ibu yang mengantarnya, Pak. Oke. Jadi diubah bahwa mau menemui ke sana, padahal tadi dijanjikan kalau mau ke Garut, harus bertemu dulu dengan mereka, begitu ya? Iya, iya. Kemudian besar itu kan rencana untuk menghilangkan jejak, karena predisi kita kan seperti itu. Iya, untuk menghilangkan jejak. Jadi, titiknya dijauhkan, begitu ya, dari lokasinya. Iya, dijauhkan. Karena sebelumnya, kata Hana itu, dari salah seorang pelaku itu, yang namanya Wowo itu mengaku orang Mataram, Pak. Oh, Wowo itu mengakunya orang Mataram. Iya, begitu pulang ke Indonesia, dia menemui ke Cianjur, maka diarahkan, suruh mengambil uang ke Mataram, gitu. Oh, baik. Ceritanya ini mulai terangkai satu persatu, semoga semakin jelas. Kalau terakhir, Pak, otopsinya kapan menurut rencana akan dilakukan, dan kenapa keluarga akhirnya mengizinkan? Kalau tadi kan keluarga sudah menerap tangan surat izin, ya, di kosek pakenjeng. Rencananya, kalau tidak ada perubahan, itu mau di hari serasa, kalau nggak salah, Pak. Oke. Dan keluarga mengizinkan ini ya, agar lebih terang perkaranya begitu? Tadi kan keluarga juga sempat ngobrol-ngobrol di keluarga, bahwa untuk mengungkap motif-motif para pelaku, dan ditakutkan masih banyak korban yang belum ditemukan, dan masih banyak pelaku yang masih terlibat, maka pihak keluarga mengizinkan, Pak. Karena ini juga, Pak, perlu disampaikan. Nah, waktu itu kan si ibu yang mengantar di sana, itu mengakui namanya Suriyati alias Noni. Tapi diberitakan atas nama Noni kan meninggal dunia, Pak. Iya. Nah, tapi yang di pemberitaan Bali di tanggal 18, yang di sana itu atas namanya Suriyati, Pak, itu, Pak. Oh. Nah, ini juga, Pak, perlu di, mungkin pihak keluarga minta untuk didalami. Apakah yang mengikuti almarhum ke Bali ini memang yang sudah meninggal, atau memang orang lain lagi. Baik, dan ini tentu terus didalami, sehingga semoga semuanya terang, dan kita berharap tidak ada korban-korban lainnya, ya, Pak. Iya, amin. Iya, amin. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dadanwang Dianjah. Sekali lagi, kami sudah langsung kawal, tapi semoga kita berharap kasus ini segera terungkap, hingga tuntas. Terima kasih, Pak Dadanwang Dianjah. Terima kasih, Pak Dadanwang Dianjah. Terima kasih, Pak Dadanwang Dianjah.